Intro Terima kasih pemirsa anda masih tetap bersama kami Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran menghadiri rapat koordinasi program pencegahan korupsi pada pemerintah daerah sekalimantan tengah yang dilakukan secara virtual melalui video conference bertempat di Aula Jayang Tinggang pada hari Senin 5 Maret 2021 Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran menghadiri rapat koordinasi program pencegahan korupsi pada pemerintah daerah sekalimantan tengah bertempat di Aula Jayang Tinggang Senin 5 Maret 2021 Turut hadir Ketua DPRD Wiyatno dan Sekitaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Pak Harijel Fitri Bupati Wali Kota, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 3 KPK Brigjen Polisi Bahtiar Ujang Kasat Gas Pencegahan Direkturat 3 Wilayah 2 Koordinasi dan Supervisi KPK RI Edi Suryanto Sejumlah Kepala Perangkat Daerah serta Pimpinan Instansi Vertikal Provinsi Kalimantan Tengah Rapat koordinasi juga diikuti secara virtual melalui video conference oleh jajaran pemerintah daerah sekalimantan dari tempat masing-masing Dalam arahannya, Gubernur Kalteng Haji Sugianto Sabaran menyampaikan bahwa pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota harus berperan aktif dalam mendukung menjalankan program pencegahan dan pemberantasan korupsi di wilayah masing-masing Seluruh pihak terkait diharapkan untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar instansi untuk memperkuat sinegritas pemerintah dalam mencegah serta memberantas tindak pidana korupsi di Kalteng Melalui program pemberantasan korupsi terintegrasi ini, pimpinan pemerintah daerah kabupaten kota berkomitmen untuk melaksanakan implementasi program Monitoring Center for Prevention atau MCP secara konsisten, substansial, dan akuntabel yakni perencanaan, penganggaran, realisasi keuangan dalam tata kelola pemerintah daerah yang mengutamakan kepentingan dan kemampatan publik, proses pengadaan barang dan jasa yang bersih profesional dan akuntabel, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta penguatan pengawasan dan pengendalian dalam tata kelola pemerintah daerah kita minta bantu dengan pihak KPK, karena di KPK juga ada yang dari kursian, dari injaksan bagaimana samsat bisa jadi rapi online, sehingga mengurangi namanya pengli nanti ke depannya nah terus kita pun minta bantu seperti aset aset itu kan kalau yang wilayah clear itu langsung harus ada seterpikat nah yang penting ini adalah hak yang membantu untuk menjalankan sesuai dan fungsi tugas masing-masing kita 2023 bisa semua aset kita yang berkat dengan tanah baik pembangunan itu sudah berkat dengan tanah itu sudah terdikati saya Kalimantan Tengah, termasuk kompeten kota saya Kalimantan Tengah pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama program pemberantasan korupsi terintegrasi PropKalteng penandatanganan dilakukan oleh Gubernur Kalteng Haji Sugianto Sabran bersama Bupati Wali Kota Sekalteng Ridwan dan Peri, MMCTV, melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!